Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel 2 masa Oke kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana kita untuk belajar ya bahasa pemograman kita nanti menggunakan java ya disini kita menggunakan aplikasi yang namanya Netpin atau software yang namanya Netpin Oke yang pertama harus kita lakukan adalah download dulu aplikasinya caranya kita tinggal ketik aja disini seperti yang paling atas Netpin 8.02 nah disini tampilannya seperti ini maksudnya seperti apa disini kalian tinggal klik saja salah satunya ini nah kalau kalian ingin menginstall semua fitur-fitur kalian bisa pilih yang all nah disini 255 MB ya kemudian kalau misalnya kalian membutuhkan java sefp netpin.com kalian bisa beli ini atau ini ataupun yang hal C++ juga kalian bisa pilih yang ini kalau saya sih mau menggunakan yang semuanya jadi saya klik download yang bagian ini kita klik aja klik Nah otomatis nanti kalian akan mendownload karena saya sudah mendownload ini dia tampilannya seperti ini nah oke setelah itu kita langsung saja install klik dua kali klik yes karena disini JDK 7 or new is a course for ensuring the Netpin ID artinya karena kita belum mendownload yang namanya JDK JDK itu apa JDK itu nanti kalian bisa baca di internet dia itu kayak semacam platform atau kayak fondasi ya fondasi bagaimana suatu Netpin itu berjalan oke kalian tinggal kunjungi saja httpww.orako.com ini kalian bisa ketik kita berarti harus download dulu yang namanya JDK tersebut oke di sini saya sudah menyiapkan klik tulis aja jika download kemudian kita klik bagian ini kita tinggal pilih saja ya sesuai dengan keinginan kalian di sini ada se13 karena saya mengikuti ini kan tipenya 8.02 jadi disini saya akan gunakan aduh yang tipe pilih se1821 kita tinggal devrait juga saja disini pada bagian ini kalian pilih yang Java SE development kit 80221 klik kemudian kalian pilih saja disini kalau misalnya kalian menggunakan Windows atau Linux ini sudah ada semuanya karena saya menggunakan Windows ya jadi pilih ini atau ini kalau yang Windows 86 itu artinya untuk yang 32bit kalau Windows X6 batatnya yang sudah 64bit karena laptop saya sudah 64bit jadi saya download saja yang ini tinggal klik Hai nah disini tinggal kita save file karena saya suka download jadi tidak perlu ya kemudian kita instalasi aplikasi ciri-ciri atau klik kanan ini kecepatan instalasi itu tergantung juga dengan yang terbalikannya saluran kalian tinggi otomatis terus instalasi aplikasinya akan cepat tapi kalau misalnya masih rendah kemungkinan ya rumah kayak punya saya ini masih RAM masih 4GB jadi agak-agak rumah oke ini klik nah disini kita klik next kita tunggu beberapa menit oke sabar emang agak lama ya jadi kita harus saluran menunggu nya kayak menunggu ya sesuatu yang tidak pasti mungkin kayak pacar ataupun itu saja kita tunggu selamat menikmati kemudian kalian tinggal klik next setelah seperti ini kalian tunggu saja sampai instalasi sampahnya selesai oke oke teman-teman kalau misalnya tadi sudah selesai otomatis CDK nya sudah terinstall kemudian kita tinggal klik saja yang bagian netbin klik kanan kanan mahas administrator atau kalian bisa klik double dua kali klik oke kita tunggu teman-teman kalian tinggal kliknya sama seperti tadi oke 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 maaf teman-teman lagi ada yang salah jadi ini dari yang CDK itu seperti ini kalian tinggal klik nah oke setelah kalian menginstal yang tadi kalian tinggal setting apabila menjadikannya kalian tinggal disini kalian copy semangat kontrol kemudian kalian lari ke kemudian klik ok karena saya sudah kemudian untuk mengecek apakah CDK kita sudah pasang dan klik siapa yang ini terlalu kemudian dari yang ini terlalu kemudian dan klik siapa yang ini terlalu kemudian kemudian klik oke Nah, disini kalian tunggu saja sampai instalasinya selesai Oke, setelah seperti ini kalian bisa memilih Di sini ada beberapa fitur atau software yang kalian bisa ada PHP, C++ Saya defaultnya saja, makasih nggak usah, klik OK Kemudian kita klik, ini ukurannya 714.9 MB Next saja, di sini klik IZ Kemudian di sini Bagian ini, kita tinggal klik Next saja Di sini penyimpanannya, kita tinggal klik Next saja Nah, di sini, di sini tidak usah di checklist Kalian tinggal klik Next saja Kemudian kita tunggu sampai instalasinya selesai 4% Atau lama ya, pada antara ini Mungkin atau lama Jadi, kalian harus selesai Oke, karena semuanya sudah sampai 61% ya, masih cukup lama Ini adalah sekitar 5-15 detik mungkin Jadi, tenus bersama-sama Oke, 92% Lebih sedikit Oke, sudah 60% Kita tinggal klik Nextali Junit Vibraynya Dan terli katastrojir Dia Ketapa Setahuan 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 Nah, COVID. Kepada tak pilih, jadi jangan tinggal. Filih jantar, ya. Jangan tinggal di sini. Oke. Kita... Tunggu bukannya. Oke. Oke, selesai itu, pada perjalanan kita sudah berdendita. Buat, ya sudah. Setelah kita berdendita. Oke. Nah, jadi jadwal kita sudah... Jadi, ya. Nah, kemudian pada ini kita... ...difaktor. Kita lebih banyaknya saja. Jadi, kocong. 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 kemudian kita buka kemudian kita buka cmd kita coba dia nah cd doku menu oke sudah masuk kemudian cd Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!